Karena ini para aku, man. Sebagai upaya dalam mengurangi polusi dan meningkatkan indeks kualitas udara tutupan vegetasi, khususnya di wilayah perkotaan, Dinas Selingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menyerahkan 129 bibit pohon dan menanam bersama Dinas Selingkungan Hidup Kota Pekalongan di sejumlah titik lokasi program Ruang Terbuka Hijau. RTH ini merupakan program rutin setiap tahun yang menyasar kota atau kabupaten sejauh tengah, seperti Kabupaten Tegal, Magelang, dan Kudus. Hal itu dijelaskan oleh analis pengaman lingkungan DLH Jawa Tengah, Wahyuni Fitriya, saat ditemui usai menanam bibit pohon di lapangan Mataram, Kota Pekalongan, pada Jumat 18 November. Fitri mengungkapkan, melalui program RTH ini diharapkan kualitas udara di Kota Pekalongan semakin baik, serta nantinya DLH Kota Pekalongan bisa merawat pertumbuhan pohon tersebut. Jadi memang salah satu kasih kami itu adalah fasilitasi bibit di Rumah Terbuka Hijau, terutama untuk RTH-RTH perkotaan, seperti itu adalah salah satunya di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ada berapa titik, Bu? Ada 6 titik, dengan total bibit 129. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH, Eni Purwanti mengucapkan terima kasih atas program dari provinsi. Karena tanaman yang diberikan beberapa termasuk kategori langka, seperti mundu, dewan daru, tabe buya, dan jenis lainnya yang dinilai bisa meningkatkan kualitas udara. Ada pun titik lokasi di Kota Pekalongan yang menjadi sasaran yakni Taman Cetayu, Lapangan Mataram, Alun-Alun, Taman Tirto, Monumen Juang, Makam Bong Cino, dan Makam Kerkopan Jangwetan. Ya, kami berharap sudah ada fasilitasi dari provinsi, kita bisa sama-sama menjaga ya, biar tanaman yang diberikan, fasilitasi yang ditambahkan dari provinsi ini bisa hidup, bisa tumbuh dengan baik, dan bisa mengurangi pencemaran yang ada di Kota Pekalongan. Irva Febriani, Patik TV, melaporkan.